Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pada tema 2, selalu berhemat energi. Dalam subtema selalu berhemat energi pada pembelajaran 1 dan 2. Seperti biasa sebelum melakukan pembelajaran, ada baiknya kita melakukan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kita lanjut saja ke pembelajarannya. Nah, di sini kita masuk ke materi apakah yang dimaksud dengan energi. Nah, jadi sebelumnya di sini ada energi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup itu membutuhkan energi. Taukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Nah, di sini kita masuk ke penjelasannya dulu. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Nah, contohnya ketika kita berjalan, kita memerlukan energi. Namun, setiap kegiatan memerlukan energi dalam jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. Berarti tergantung aktivitas atau kegiatannya ya. Kemudian, energi tidak dapat dilihat, namun pengaruhnya dapat dirasakan. Jadi, energi itu tidak terlihat. Tapi, kita dapat merasakannya. Lalu, di sini selain ada energi, ada yang namanya sumber energi. Nah, jadi sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Nah, contohnya adalah kita masuk ke sumber energi matahari. Nah, energi di sini ya, matahari di sini termasuk sumber energi. Karena, nah, matahari ini mempunyai pengaruh atau manfaatnya bagi kehidupan makhluk hidup. Baik itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini, nah, matahari bisa berfungsi untuk mengeringkan benda-benda yang basah. Seperti mengeringkan pakaian, kerupuk, ataupun ikan hasin. Lalu, dapat membantu proses pembuatan garam. Selain itu juga, matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Nah, matahari juga membantu tumbuhan untuk dalam proses fotosintesis. Di mana dalam fotosintesis ini, tumbuhan dapat menghasilkan oksigen yang bermanfaat untuk manusia. Nah, tepatnya untuk bernafas. Lalu, matahari juga menghasilkan cahaya apabila pengaruhnya itu untuk manusia, misalnya kita dapat menjemur badan kita sendiri, nah, itu akan menghasilkan vitamin D. Yaitu untuk kebutuhan tulang, agar tulang kita semakin kuat. Lalu, sumber energi juga dapat digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Atau, energi pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini. Jadi, ini adalah fungsi dari matahari. Nah, selanjutnya di sini ada bacaan tentang matahari sumber kehidupan di bumi. Nah, kalian bisa baca ini, ya. Ini adalah tentang penjelasan matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Jadi, ini menjelaskan bahwa matahari sangat penting bagi kehidupan yang ada di bumi. Nah, ini ada penjelasannya baik itu manfaat, fungsi, dan peran-peran matahari. Nah, ini ada bacaannya. Kalau sudah kalian baca, di sini kita masuk ke energi air. Nah, energi air. Jadi, air merupakan salah satu sumber energi. Jadi, air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita memerlukan air untuk aktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, kalau misalnya kalian searching tuh, kalian cari aja pembangkit listrik tenaga surya. Itu tenaga surya itu tenaga cahaya matahari. Lalu, ada pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu biasanya ada kincir air ditaruh di daerah sungai air yang mengalir. Nah, itu kemudian dari hasil gerakannya itu akan menghasilkan energi listrik. Jadi, ini adalah penjelasan terkait energi, yaitu energi matahari dan energi air. Nah, kalau sudah di sini, kalian bisa mengerjakan tugas. Temukanlah manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Nah, kalian buat peta pikiran seperti ini, kalian tulis manfaat energi matahari. Tidak hanya untuk manusia ya, bisa untuk tumbuhan, hewan, kalian tulis ya. Kalian bisa searching atau dengan cara membaca bacaan-bacaan yang tadi sebelumnya. Nah, kalau sudah kita lanjut ke materi hak dan kewajiban dari PKN ya. Nah, jadi di sini ada hak, ada kewajiban. Apa hak itu? Nah, di sini ada penjelasan hak adalah sesuatu yang kita dapat. Ya, jadi hak adalah sesuatu yang kita dapat. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, jadi sudah jelas perbedaan hak dan kewajiban. Dalam melakukan hak dan kewajiban harus seimbang. Kita harus melakukan kewajiban dulu, lalu kita mendapatkan hak-hak kita. Atau kita mendapatkan hak, tetapi kita harus melakukan kewajiban kita. Nah, seperti ini di bawah ini. Nah, di manakah yang merupakan hak dan kewajiban? Di sini ya. Di sini ada orang meminum, kemudian ada yang mandi menggunakan air, lalu ada sekumpulan orang yang sedang bekerja bakti, lalu di sini ada gambar orang sedang menutup keran. Nah, jadi haknya itu adalah kita hak bisa, hak menggunakan air. Ya, baik itu untuk minum atau hak menggunakan air untuk mandi. Lalu ada kewajiban kita. Kewajiban kita di rumah adalah untuk mengikuti kerja bakti, membersihkan sungai, ya. Yang tentunya manfaatnya untuk kita bersama. Lalu di sini ada kewajiban kita menutup keran. Air dibak, ya. Setelah penuh. Jadi kita tidak boleh membiarkan air itu tetap terus menyala. Nah, selain itu, hak dan kewajiban itu bisa disesuaikan dengan lingkungannya. Baik itu di rumah, di lingkungan bermain, atau di masyarakat, atau juga di sekolah. Nah, contoh hak dan kewajiban di sekolah. Hak kalian di sekolah itu adalah mendapatkan ilmu dari bapak atau ibu guru kalian. Itu hak kalian tuh. Tetapi, selain kalian mempunyai hak, kalian juga mempunyai kewajiban. Yaitu mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas, belajar, itu. Itu adalah kewajiban kalian. Mengumpulkan tugas tepat waktu itu juga termasuk kewajiban. Jadi, kalau misalnya kalian belum melakukan itu, ya, tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, nah, berarti kalian tidak melakukan kewajiban, ya. Tidak melakukan kewajiban atau lalai. Nah, itu. Jadi, hak dan kewajiban harus dilakukan dengan cara seimbang. Ya, jadi itu adalah pengertian atau penjelasan tentang hak dan kewajiban. Lalu, di sini selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Kedua, di sini tulislah contoh hak dan kewajiban pada diagram di bawah ini. Nah, kalian tulis, ya. Di sini ada empat, ya, ada empat kolom ini. Ada empat kotak contoh hak, ya. Contoh haknya itu apa aja. Lalu, contoh kewajiban. Nah, kewajiban, nih. Kewajiban ada empat, kemudian hak ada empat. Kalian cari, ya. Kalian buat diagram seperti ini, ya. Kalian tulis, baik itu. Kalian tulis contoh hak di sekolah boleh, di rumah boleh, di lingkungan bermain juga boleh. Begitu juga dengan kewajiban, sama. Boleh di mana aja, ya. Selanjutnya. Nah, berarti itu aja, ya, pembelajaran kali ini. Pembelajaran satu dan dua, ya. Jadi, apabila ada kesulitan, silakan hubungi Bapak. Bisa bertanya melalui WhatsApp. Bisa juga tanya ke orang tua kalian. Pengumpulan tugas seperti biasa, kalau bisa sehari, ya. Kalau gitu, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.